Minecraft masih menjadi game yang paling populer saat ini, ya walaupun gak seramai dulu ya Minecraft setiap tahunnya membuat update-update yang membuat para player beta untuk memainkan game sandbox ini Di tahun 2017, Mojang mengupdate Aquatic, di tahun 2018, Village and Pillage Di tahun 2019, keluarlah mob kecil kuning yang unyu sekali Sampai-sampai, Lokiman pun benjol dibuatnya Aduh, sakit sekali Sedangkan di tahun 2020, Mojang memberi varian yang agak berbeda, yaitu Nether Update Nah, bagaimana dengan tahun 2021? Oke, kita simak videonya dan putar intronya Secara mengejutkan, Mojang mengabulkan permintaan para Minecrafter untuk mengupdate Kev Biar tidak kosong-kosong amat katanya Nah, Minecraft 1.17 bukan hanya mengupdate Kev saja Melainkan, ia menambahkan update-an Cliff Apa itu Cliff? Ya, kita simak videonya Nah, mulai dari Kev Sekarang, di Kev terdapat biome baru, yaitu Biomelus Kev Di dalamnya terdapat sebuah goa yang berkolaborasi dengan hijaunya dedaunan Seperti hutan di dalam goa Di dalam goa tersebut, terdapat spesies tumbuhan yang sangat indah Waduh, itu tumbuhan? Apa Batman? Oi, turun oi Nah, kalian bisa lihat spesifikasi goa ini Waduh, itu goa? Apa alet elektronik? Tumbuhan baru bernama Oriflip Plant Tumbuhan ini bisa kita injak-injak bagaikan sendal swalo kalian Apabila diinjak terlalu lama, maka tumbuhan ini akan menguncuk Sebenarnya, ini tumbuhan apa sih? Teratai Kembali di dalam goa Minecraft telah mengupdate Kev Di sini terdapat goa yang sangat luas dan begitu indah Waduh, Megantropos Electros sedang melihat ini Improved Cave Generation namanya Di dalam ini, kita bisa bikin the world sesuka kita Terdapat juga genangan air yang membentang luas bagaikan laut Nah, hebatnya lagi Sekarang kita bisa olahraga arum jeram di Minecraft Ya, walaupun gak bakalan bikin tubuh kita sehat juga sih Eh, tunggu Kalian tahu arum jeram kan? Oh, mana saya tahu? Saya kan tinggal di goa Dripstone Cave Kalian tahu bebatuan yang lanjut meledakan air kan? Hey, jangan sangit dulu Karena bebatuan yang kalian ketahui itu sekarang ada di Minecraft Dan airnya pun bisa jatuh atau menitik ke lantai Baiknya dripstone di dunia nyata Nah, baca sendiri spesifikasinya Blok ini memang aneh tapi sangat keren Blok ini cara kerjanya mirip dengan redstone Tapi bedanya blok ini bisa di wireless Eh, aduh, wireless Mob apa tuh man? Jangan berisik Eh, ini kenapa lagi ada lilin? Siapa yang mau ngepet, hah? Eh, gue juga bilang apa? Jangan berisik Lah, kenapa? Yeah Gue juga bilang apa? Tuh kan, mobsnya muncul Perkenalkan Warden Mob ini tidak memiliki mata alias buta Tetapi mobs ini memiliki daun telinga yang lebar Sehingga para player pun harus berhati-hati jika memasuki cave Jangan sampai ada kegaduhan ya Kita juga bisa menghindari dari mobs ini Yaitu kita bikin suara yang memikat Kita bisa menggunakan snowball sebagai umpan Sebenarnya ada dua ide konsep mob warden sih Yang pertama, mob ini bisa dijadikan temannya klinci Yang kedua, tubuhnya dibuat begitu besar Sehingga para player Minecraft ketakutan Teman saya aja sampai nangis ngeliat mob ini Terima kasih Nah, kita masuk ke pembahasan cliff Bisa dibilang adalah update-an mountain Di pegunungan maksudnya Nah, ada kambing atau god Kelebihan kambing, dia bisa menyundul mobs lainnya Yang menurutnya, eh, mengganggu Aduh, salah gue apa bogey Dan dia juga bisa meloncat ke blok dengan setinggi 3 per 2 blok Eh, 3, blok Aduh Eh, mikir aja sendiri Amethyst Gades Bisa dibilang ini adalah tambahan buat cave nanti Biar nggak kosong-kosong amat Hebatnya, di tempat ini terdapat suara instrumental Yang membuat teman saya menangis bahagia Oke, kita dengarkan suara-nya sebentar Lah, ini apaan? Ya, bisa dibilang ini seperti perunggu Tapi bukan perunggu Ini seperti batu yang berwarna coklat Jika terkena air terus-menerus Maka blok ini akan luntur dengan sendirinya Alat penangkal petir Apakah kalian sering kesal karena rumah kalian sering kesambar petir? Ya, makanya bikin rumah pakai batu bogey Kalian tinggal sangkutkan benda ini di rumah kalian yang dindingnya menggunakan kayu Bundle Item ini cara kerjanya mirip dengan sulker blok Bedanya, bundle ini hanya bisa menampung 64 item sahaja Sulker menang sebelah ini Archeodological excavation Kalian bacanya yang mana sih? Oke, menyapu gravel Apakah kalian merasa bosan? Bisa tuh, kalian coba yang ini Nama alat ini adalah... Baca aja sendiri Axolotis Wah, itu salamander ya Mops ini lainnya ikan Tapi bukan ikan Melainkan kadal spesies salamander Dan kita bisa juga menangkap hewan ini menggunakan ember Dan jika sudah jinak Bisa tuh kalian ajak mereka kemana kek? Ocean Monument kek? Indomaret kek? Itu tersalah anda Eh, tapi gunanya apa bogey? Jari beban Ya, enggak dong Ternyata dia juga ikutan gelut Waduh, udah kayak waf aja Oke, terima kasih telah meluangkan waktu kalian Kira-kira update-an apa lagi yang kalian harapkan? Waduh, kalau aku, aku ingin punya burung Ya, okelah Sudah dulu ya Kira-kira update-an apa lagi yang kalian harapkan? Kira-kira update-an apa lagi yang kalian harapkan?